Film Siksa Neraka disutradarai oleh Anggi Umbara dan diadaptasi dari skenario yang ditulis oleh Lele Laila akan menggambarkan dengan gamblang betapa mengerikannya siksaan di neraka. Cerita dimulai dari sebuah desa dengan kematian Zahra, cucu dari Abah Harjo, kepala desa. Saat keluarga Ustadz Sakir datang untuk melayat, mereka berbincang-bincang tentang takdir Zahra. Dengan kekhawatiran bahwa dia mungkin disiksa di neraka. Tias kemudian mendengar suara meminta tolong dari ruangan belakang dan menemukan Zahra disiksa di neraka. Yang membuatnya terkejut. Film ini mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 56 yang menunjukkan azab bagi orang-orang kafir. Selain itu, film ini mengeksplorasi dinamika keluarga Ustadz Sakir. Di mana Tias, anak nyet yang penakut dan peka terhadap halal gaib, tidak disukai oleh ayahnya karena sifatnya yang berbeda dengan kekurangannya dalam pelajaran. Meskipun demikian, mereka semua tumbuh dengan keyakinan kuat tentang surga dan neraka sebagai konsep penting dalam agama mereka. Disitulah keadilan akan ditegakkan sesuai dengan perbuatan manusia selama hidupnya. Ustadz Sakir selalu mengingatkan anak-anaknya tentang ketakutan akan neraka. Tetapi, gudaan kesenangan dunia membuat mereka lupa untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Mereka lebih suka bermain daripada belajar agama, meskipun usia tidak ada yang mengetahui. Isah kemudian melompat 10 tahun ke depan, di mana keempat anak itu tumbuh menjadi remaja. Suatu siang, Ustadz Sakir kembali ke rumah dan menegur Azizah yang sedang bernyanyi di kamar mandi dan menghabiskan waktu yang banyak di sana. Azizah mematuhi teguran ayahnya dan keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Tias menjadi pemurung karena mendapat nilai rendah dalam ujian matematika. Ia jujur kepada ibunya tentang hal ini dan ke ibunya tidak marah karena nilai kecil bukanlah masalah baginya. Selama Tias bekerja dengan jujur dan tanpa mencontek dari siapapun, yang penting adalah kejujuran Tias. Ibu menyuruh Tias agar belajar dengan lebih giat. Kemudian, datanglah Fajar yang baru saja pulang dari tempat les. Saat itu, Fajar meminta izin kepada ibu untuk menginap di rumah salah satu temannya besok, karena ada agenda belajar kelompok. Fajar sangat serius belajar karena tahun ini akan mengikuti tes masuk kuliah. Saat ibu sedang menyiapkan makan di meja makan, Soleh, anak pertama dari keluarga, tiba. Soleh telah merantau ke kota untuk berkuliah selama satu tahun lebih dan disambut hangat oleh keluarga yang merindukannya. Mereka berkumpul di meja makan untuk makan siang, dan Soleh membawa banyak oleh-oleh dari kota, termasuk handphone untuk bapak dan selimut merah muda untuk ibu. Azizah sangat gembira dengan oleh-olehnya, sedangkan Tias diberi buku latihan untuk tes masuk kuliah oleh Soleh, dengan harapan agar Tias semakin rajin belajar dan bisa mencicil materi untuk les tahun depan. Soleh dapat membeli semua barang-barang itu karena menjadi asdos di kampus, sehingga mendapat uang saku tambahan. Bapak yang merasa bangga menyuruh semua anaknya untuk mengikuti jejak Soleh. Azizah yang masih kesal kemudian diganggu oleh Tias, dan tanpa sengaja kertas ujian Tias jatuh ke lantai, sehingga akhirnya bapak pun mengetahui Tias mendapat nilai 15. Suasana yang awalnya riang tiba-tiba menjadi hening. Malam harinya, Tias dihukum. Demi menyembunyikan nilai kecilnya, Tias mendapat hukuman pukulan kayu rotan berulang kali. Meskipun demikian, ibu tetap melanjutkan ibadahnya di dalam kamar sambil berdoa agar hati bapak menjadi lebih lembut. Saat itu, mereka menerima telpon yang memberitahu bahwa anak yang bernama Dini bunuh diri, membuat Tias terkejut karena Dini adalah teman sekolah Azizah. Azizah didatangi oleh Bung Soleh, yang memberikan kaset musik terbaru secara diam-diam, membuatnya senang karena dia selalu bernyanyi dan sangat menyukainya. Namun, mimpi Azizah untuk menjadi penyanyi ditentang keras oleh bapak, yang percaya bahwa perempuan yang ditonton banyak orang akan menghadapi bahaya. Namun, Soleh ingin membantu Azizah memujudkan mimpinya dengan mengantarkannya ke acara final lomba bernyanyi di desa sebelah. Saat Tias memberitahu Azizah tentang kematian Dini, Azizah marah dan menolak mendengarnya, lalu bertemu dengan bapak dan ibu yang hendak pergi ke rumah Dini. Bapak mengajak Azizah untuk ikut menyelatkan jenazah Dini. Namun, Soleh seolah-olah menolak hal itu dan meminta bapak dan ibu untuk pergi berdua saja, sementara dia akan mengejaga adik-adiknya di rumah. Soleh kemudian meminta Fajar dan Tias untuk mengantar Azizah bernyanyi ke kampung sebelah. Tetapi Tias tidak mampu dan tidak mau karena takut dihukum bapak karena belum waktu sholat. Nanti kita bisa mencari masjid sampai di sana. Pasti akan ada. Selain itu, besok Tias akan memiliki ujian. Dia ingin belajar agar tidak mendapat nilai kecil lagi. Tias tidak ingin menghadapi ujian besok karena takut akan mendapat nilai jelek. Apakah dia akan dihukum di neraka karena nilainya jelek? Besok masih ada waktu untuk belajar. Kita tidak akan pergi jika semua orang tidak ikut. Namun, jika ada satu orang yang tidak ikut, maka kita semua tidak akan pergi. Dengan segala bujukan, Azizah terus menerayu Tias agar ikut ke acara finalnya demi cita-cita sang adik. Akhirnya, Tias pun setuju untuk ikut. Saat mereka sedang bersiap-siap, Bang Soleh tanpa sengaja melihat Fajar sedang memandangi foto pacarnya. Ternyata, parfum yang dibawakan Soleh dari kota adalah untuk pacarnya Fajar. Tanpa sengaja, Fajar menyenggol tas milik Soleh dan mengetahui bahwa Soleh bermain judi selama ini. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara Azizah meminta semua kakaknya untuk bergegas sebelum berangkat. Tias sempat makan terlebih dahulu. Sementara yang lain sibuk mempersiapkan diri. Di sisi lain, bapak dan ibu sampai di rumah dini. Namun, orang tuanya masih belum menerima kematian anaknya. Hal itu, Bu Inah menyatakan bahwa jika anak kehilangan orang tua disebutnya tim piatu. Tapi, jika orang tua kehilangan anak disebut apa? Mereka berempat pergi ke desa seberang tanpa empat sepengetahuan kedua orang tuanya. Bang Soleh menyarankan mereka untuk melewati sungai karena jalan utama tidak akan terburu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua orang warga. Salah satunya adalah Abah Harjo yang mengalami kata rak parah. Abah Harjo menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Ustadz Sakir dan melarang mereka melintasi sungai karena sangat berbahaya. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan dan akhirnya hanyut terbawa air sungai saat hujan deras turun. Kepala mereka terbentur dengan bebatuan besar di sungai dan hujan yang deras membuat proses salad jenazah terganggu. Setelah hujan rendah, bapak dan ibu pulang ke rumah mengetahui bahwa hujan deras telah membuat kerusakan di halaman rumahnya. Ketika bapak dan ibu melihat rumah yang gelap dan sunyi, mereka segera masuk untuk mencari anak-anak mereka. Meskipun dipanggil beberapa kali, anehnya tidak ada satupun anak yang menjawab. Ibu kemudian menyalakan lilin dan berusaha mencari Azizah di dalam kamar. Ia menemukan Azizah sedang murung di sudut ruangan dan terus memanggilnya. Tiba-tiba, seperti yang sudah disebutkan, ibu Rika memiliki indera ke-6 yang meyakin menyikminya bahwa ia melihat makhluk yang tak terlihat. Bapak menenangkannya karena hatinya sangat gelisah dan mereka memutuskan untuk sholat berjamaah. Saat itu, ibu mendengar suara ceritan anaknya yang meminta tolong membuat sholatnya tidak kusuk. Setelah sholat selesai, tidak berselang lama mendengar ketukan pintu dan di luar rumah sudah ada banyak warga. Abah Harja memberitahu bahwa ia bertemu dengan anak-anak Ustadz Syakir di tepi sungai berlawanan arah dengannya seolah-olah mereka berusaha menyeberangi sungai. Abah meminta Syakir untuk berdoa meminta perlindungan Allah untuk anak-anaknya karena ada warga yang ingin melihat mereka. Keempat anak Syakir hanya terbawa arus sungai dan salah satu warga menemukan tas milik soleh. Namun, mereka meminta maaf karena tidak bisa membantu langsung karena kondisi sungai masih berbahaya. Mendengar hal itu, bapak dan ibu merasa lemas dan hanya bisa berharap semua anak-anak mereka selamat. keesokan harinya, pencarian dilakukan oleh semua warga yang turun tangan sebagai relawan menyusuri setiap sisi sungai untuk mencari keempat anak itu. Namun, siang berlalu tanpa hasil. Ketika hari mulai gelap, Ustadz Sakir akhirnya menemukan soleh yang terhalangi oleh batuan dan berbatang pohon. Terlihat wajah soleh sangat pucat. Sialnya nyawanya sudah lenyap. dan tiba-tiba adegan beralih ke soleh yang mendapati dirinya berada di tempat yang sangat gelap dikelilingi oleh ceritan menakutkan. Tias yang berada di dekatnya bersama dengan soleh melihat banyak orang terperangkap di sekitarnya meminta pertolongan dengan keras. Soleh terus maju mendekati suara ceritan itu hanya untuk menemukan bahwa ia sedang berada di dalam neraka. Tanpa ampun ia segera ditarik oleh sosok berjubah hitam lehernya diikat dengan besi lalu dia menyaksikan orang lain di sebelahnya ditarik dan disiksa di depannya. Dalam ketakutan yang melanda soleh melihat kepala orang itu diguyur oleh lahar panas menyebabkan tubuhnya meleleh dan hancur. Sekarang sosok berjubah hitam itu mulai menyeret soleh karena gilirannya telah tiba selanjutnya kedua tangannya diikat dengan rantai lidahnya ditarik dan digunting dengan kejam alasan dibalik siksaan yang dialami oleh soleh adalah perilaku buruknya semasa hidup soleh seringkali berbicara dengan kasar kepada orang tuanya selama hidup suatu hari saat ia sedang asik bermain game ibunya datang untuk mengingatkan agar solat dengan sikap tidak sabar soleh menganggap binya dengan nada kurang ajar setelah kejadian itu tidak lama setelah jenazah soleh ditemukan ayahnya menemukan jenazah fajar mereka membawa kedua mayat anak mereka pulang ke rumah menyebabkan ibu mereka menangis terseduh seduh saat melihat kedua anak laki-laki mereka sudah tidak bernyawa jenazah soleh dan fajar kemudian dimandikan secara langsung pada malam itu fokus adegan beralih ke fajar yang ternyata juga masuk ke dalam neraka fajar kemudian dipaksa untuk duduk di sebelah kursi tangannya diikat dan mata fajar ditusuk sampai bola matanya keluar dari kejauhan soleh melihat fajar disiksa dan ia segera mendekati adiknya dan berusaha merepaskan ikatan itu soleh merasa sangat bersalah karena dalam hidupnya ia telah mempengaruhi fajar untuk terlibat dalam perbuatan maksiat ketika fajar masih polos dan tidak mengenal dosa soleh membawanya ke tempat bijat yang menawarkan layanan tidak senonoh soleh bahkan mengajari fajar untuk melakukan perbuatan tidak baik yang akhirnya mendorong fajar untuk melakukan zina cerita kembali beralih ke neraka dimana sebuah logam besi yang sangat panas menusuk pipi soleh hingga menembus pipi sebelahnya setelah keduanya dimandikan jenazah fajar dan soleh langsung di kafankan namun di luar rumah hujan dan terus turun turun dengan deras warga berpendapat bahwa proses penguburan tidak mungkin dilakukan malam itu karena lampu di jalur makam padam dan tergendang air di dalam kamar fajar ibu rika tanpa sengaja menemukan foto-foto fajar bersama pacarnya termasuk foto yang tidak senonoh dan menemukan alat kontrasepsi di dalam laji ibu rika sangat sedih karena merasa telah lengah dalam memperhatikan anak-anaknya di tengah keadaan tersebut pacar fajar datang dan menangis di samping jenazah fajar warga yang hadir mulai membicarakan perbuatan fajar dan pacarnya termasuk mencuri kota amal di masjid yang membuat banyak orang merasa bahwa uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik cerita kembali ke neraka dimana fajar dibawa oleh sosok berjubah hitam ke atas tebing dan dilemparkan hingga badannya remuk namun tubuhnya dengan cepat pulih kembali setelah itu fajar dibaksa untuk memakan bangkai busuk sementara soleh dibawa ke kolam kawah api yang sangat panas dan tubuhnya hancur lebur setelah terdampar di pinggir kawah api mereka menderita dengan siksaan yang sangat mengerikan yang terjadi berulang kali tanpa henti beruntung satu anak berhasil selamat yaitu Tias yang kemungkinan besar bertahan hidup karena telah makan sebelum perjalanan namun kondisinya sangat kritis dan berada di ambang antara hidup dan mati di alam mati suri Tias bertemu dengan saudara-saudaranya yang tengah disiksa di neraka Tias melihat fajar dan sedang disiksa dengan setrika raksasa menimpa punggungnya sementara ibu menjaga Tias di rumah sakit dan bapak pulang ke rumah untuk menjaga jenazah soleh dan fajar di rumah Abah Harjo mengungkapkan bahwa soleh memiliki hutang padanya tetapi tidak pernah membayarnya meskipun sudah menerima banyak uang dari asuransi yang dibelinya bapak menemukan bukti transfer uang ke rekening soleh yang ternyata uangnya diberikan kepada ibunya dan anak-anak di kampung namun setiap kali Abah Harjo datang soleh selalu menghindar dan memberikan alasan saat ditagih tanggung jawabnya akhirnya soleh memutuskan untuk melarikan diri ke kota untuk merantau kuliah tetapi malah terlibat dalam perjudian di neraka soleh menerima siksaan yang sangat pedih atas perbuatannya seperti dijepit oleh kalajengking raksasa dan ditusuk dada dengan brutal semua anak bapak ibu dan ibu sudah ditemukan kecuali Azizah kemudian keesokan harinya bapak menemukan Azizah anak pak syakir yang selamat dari arus sungai yang terjauh namun dengan perasaan sedih bapak membawa jenazah Azizah pulak di rumah sakit dokter menyatakan kondisi Tia sangat kritis sementara di neraka Tia melihat saudara-saudaranya disiksa oleh dosanya sendiri Tia diselamatkan oleh amal ibadahnya sendiri dan sadar kembali ia menyiksa ia menyaksikan saudaranya disiksa oleh dosa masing-masing dalam bentuk yang mengerikan Tia diseret keluar dari dalam neraka oleh amal ibadahnya bapak merasa sangat bersalah karena tidak memberikan bekal yang cukup untuk anak-anaknya di akhirat film ini meningatkan kita untuk selalu berbuat kebajikan agar terhindar dari siksaan neraka yang sangat menyakitkan meskipun demikian menurut opini memang film ini lemah dalam penceritaan dan hanya menonjulkan adegan-adegan siksaan di neraka tanpa menalami cerita yang lebih baik akan tetapi film ini memberikan kita banyak pelajaran bahwa hidup di dunia adalah sementara kita tidak boleh lengah dan kita harus terus menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat telat sekian film tentang siksa neraka semoga dapat memberikan inspirasi buat kita semua selamat menyaksikan dan semoga kita bisa merenungi dari cerita film ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih